yang tidak menyebabkan gelinci mincet dan gembul terima kasih teman-teman kali ini kita akan mencari pakan alternatif untuk gelinci di musim penghujan kali ini ini adalah daun kelor ini sangat berhasil sekali dan kadar airnya cukup sedikit sehingga cocok untuk kelinci ketika musim penghujan yang tidak menyebabkan kelinci mincet dan gembul ini langsung dipetik dan bisa langsung dikasih kepada kelinci tanpa harus di jemur dulu bentuknya seperti ini untuk daun kelor ini daun kelor batangnya seperti ini dan selanjutnya ini pisang daun pisang bukan papaya guys ini sangat berhasil sekali untuk kelinci terutama di musim penghujan yang sering micret kembung nah ini cocok sekali untuk makan kelinci karena ini ini mengandung zat yang mencegah dan menyembuhkan kelinci mincet maupun gembul ini kadar airnya sakit ini kadar airnya sedikit ini cocok sekali langsung dikasih pada kelinci tanpa harus di keringkan dulu ini cocok ini nah seperti ini ini yang daun yang sudah kering ini juga bagus untuk penghujan ini sangat bagus dan ini daun berikutnya daun nangka seperti ini nah ini untuk fisik daun nangka meskipun bergetah tapi ini baik untuk kelinci di musim penghujan saran saya ini jangan langsung diberikan kunci cukup di keringkan sedikit agar kadar airnya berkurang namun ini tidak akan menyebabkan kelinci kembung maupun menceg jadi jadi ini ini sangat baik untuk kelinci untuk pakan kelinci di musim penghujan nah itulah sobat macam-macam daun yang bagus untuk kelinci di musim penghujan semoga bermanfaat bagi teman-teman bagi sobat selamat mencoba dan saya sudah membuktikannya berhasil kelinci saya tidak micret dan tidak kembung selamat menikmati